Intro Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Invisible Man. Jadi, film ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis yang bernama Cecilia, yang di mana dia tinggal dan menjalin hubungan dengan pria yang abusive dan possessive. Pria itu bernama Adrian, seorang pelopor dalam bidang optik dan termasuk orang yang kaya raya. Karena sudah terlalu lama hidup di bawah kontrol dan tekanan Adrian, Cecilia merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah itu. Sebelum Cecilia melarikan diri, dia harus terlebih dahulu mematikan kamera yang dipasang oleh Adrian di rumahnya, karena kamera CCTV itulah yang selama ini mengawasi gerak-geriknya Cecilia. Setelah selesai urusan itu, Cecilia langsung buru-buru keluar, tapi pada saat di luar, Cecilia melihat anjingnya yang masih memakai kalung, yang di mana kalung itu juga terdapat kamera pengawas. Akhirnya, Cecilia harus melepaskan kalung itu terlebih dahulu. Pada saat Cecilia sedang melepaskan kalung itu, tanpa disengaja anjingnya menyenggol mobil Adrian. Hal tersebut membuat alarm mobil itu berbunyi. Hal tersebut membuat Cecilia panik dan langsung memanjat tembok yang ada di rumah itu. Setelah berhasil memanjat, Cecilia lari sekuat tenaga menuju jalanan, karena dia akan dijemput dengan adiknya yang bernama Emily. Tidak lama dari itu, Emily datang dan Cecilia langsung memasuki mobilnya. Tapi, tiba-tiba Adrian menghampiri mobil itu dan menyuruh Cecilia untuk turun. Scene pun berganti. Setelah kejadian itu, Cecilia tinggal di rumah sahabatnya yang bernama James dan anaknya yang bernama Sydney. Kemudian, Emily datang ke rumah James untuk memberitahu kepada Cecilia bahwa Adrian telah meninggal karena bunuh diri. Tapi, barulah Cecilia berani menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya selama ini. Pada suatu ketika, Cecilia memberanikan diri untuk keluar mengambil surat di kotak surat depan rumahnya. Ternyata, salah satunya ada surat untuk Cecilia, yang ternyata surat itu dari Tom, adiknya Adrian. Tapi, setelah pertemuan itu, keanehan-keanehan pun mulai dialami oleh Cecilia. Diawali pada saat pagi hari ketika Cecilia sedang membuat sarapan dan James meminta tolong kepada Cecilia agar membangunkan Sydney. Tiba-tiba, pisau yang diletakkan Cecilia di meja jatuh dan api kompor yang menjadi lebih besar. Tidak berhenti sampai di situ. Pada malam harinya, Cecilia merasa diawasi oleh seseorang yang tak asat mata. Pada saat Cecilia sedang tidur, tiba-tiba selimutnya ditarik. Ketika Cecilia mencoba untuk mengambil sprey dan selimut yang sebelumnya jatuh, tiba-tiba spreynya berbentuk seperti telapak kaki. Melihat hal itu, Cecilia teriak dan kemudian James datang. Keesokan harinya, pada saat Cecilia sedang melakukan wawancara kerja dan dia diminta untuk menunjukkan hasil karya arsitekturnya, tapi hasil karya yang dibawanya hilang begitu saja. Setelah melakukan wawancara kerja, Cecilia merasa pusing sampai akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, Cecilia membersihkan dirinya. Pada saat Cecilia sedang membersihkan dirinya, dia mendapatkan telpon dari rumah sakit yang kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Cecilia. Namun, tidak disangka teror itu datang lagi, di mana obat yang pada waktu itu jatuh dan diambil oleh Adrian tiba-tiba ada di dalam toilet. Setelah kejadian itu, Cecilia langsung mendatangi Tom untuk menyuruh Adrian agar berhenti melakukan ini semua. Setelah selesai menemui Tom, kemudian Cecilia menemui Emily untuk bercerita. Namun, hal yang tak disangka pun terjadi. Ternyata, ada yang mengirimkan email kepada Emily menggunakan emailnya Cecilia, yang di mana isinya membuat Emily marah dan akhirnya mereka pun berdebat. Setelah perdebatan itu, Cecilia memutuskan untuk kembali ke rumah dengan perasaan sedih. Dan akhirnya Cecilia pun menangis. Sidney yang melihat hal itu langsung menghibur Cecilia dengan mengajaknya makan kue. Tiba-tiba, makhluk takasat mata itu menampar Sidney. Karena Sidney mengira itu perbuatan Cecilia, maka dia langsung berteriak memanggil ayahnya. Akibat kejadian itu, James marah dan akhirnya pergi bersama Sidney meninggalkan Cecilia sendirian di rumah. Cecilia yang pada saat itu sangat kesal dan emosi, karena dia merasa terus-terusan di teror, Cecilia langsung berteriak agar makhluk takasat mata itu menunjukkan dirinya. Pada saat yang bersamaan, Cecilia juga membawa pisau dan mengambil kopi untuk ditaburi di dekat tempat ia duduk. Karena Cecilia yakin itu semua perbuatannya Adrian, dia mencoba untuk menghubungi Adrian, dan tanpa disangka-sangka, geringan handphonenya Adrian terdengar tidak jauh dari tempat keberadaan Cecilia pada saat itu. Cecilia yang merasa penasaran, langsung mencari sumber suara tersebut. Ternyata, suaranya ada di atas pelafon. Dia langsung menaiki tangga untuk membuka dan mengecek pelafonnya. Pada saat Cecilia sedang mengecek yang ada di dalam pelafon, dia menemukan handphonenya Adrian, yang di mana isinya ada foto Cecilia dan Sidney sedang tertidur. Selain itu, Cecilia juga menemukan pisau dan dokumen hasil karya arsitekturnya yang pada saat wawancara kerja, dokumennya menghilang begitu saja. Pada saat yang bersamaan, Cecilia merasa ada yang mengintai dirinya di tangga yang ia pakai sebelumnya. Kemudian, dia langsung menyiram cet ke arah tangga itu. Tanpa disangka-sangka, cet itu seperti menyiram orang yang sedang menggunakan kostum. Setelah kejadian itu, Cecilia turun dari atas pelafon sambil membawa pisau untuk mengejar makhluk takasat mata yang ia yakini itu adalah Adrian. Namun, hal yang tadi inginkan pun terjadi. Cecilia malah dicekik, bahkan diseret, sampai akhirnya Cecilia memutuskan untuk lari meninggalkan rumah itu dan memesan taksi online untuk menuju ke rumah Adrian. Sesampainya di rumah Adrian, Cecilia melihat sebuah alat dan kamera. Ketika Cecilia menekan tombol yang ada di kamera tersebut, muncullah kostum yang bisa membuat seseorang yang memakainya jadi tak terlihat. Dan tanpa berpikir panjang, Cecilia langsung mengambil kostum itu dan menyembunyikannya di belakang lemari. Namun, perbuatan Cecilia dilihat oleh makhluk takasat mata itu yang kemudian Cecilia ditarik dari dalam lemari. Melihat hal tersebut, anjingnya langsung menggonggong ke arah makhluk takasat mata. Berkat kejadian itu, Cecilia berhasil keluar dari rumah Adrian. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, Cecilia langsung menelpon Emily dan mengajaknya bertemu di Yulan. Ketika mereka sudah bertemu dan Cecilia mulai menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya, tiba-tiba ada pisau yang melayang dan langsung menebas leher Emily. Setelah makhluk takasat mata itu berhasil menebas leher Emily, pisaunya kembali melayang dan pindah tepat ke tangan Cecilia. Hal itulah yang membuat Cecilia masuk ke dalam rumah sakit jiwa dan akhirnya disuntikan cairan penenang. Pada saat di rumah sakit jiwa, perawat di sana memberitahu kepada Cecilia bahwa Cecilia sedang hamil. Mendengar hal itu, Cecilia sempat bengong dan kaget. Keesokan harinya, Tom datang menemui Cecilia untuk menyampaikan jika Cecilia ingin semua permasalahannya selesai, dia harus melahirkan bayi yang sedang dikandungnya dan hidup kembali bersama Adrian. Namun, Cecilia menolaknya. Pada malam harinya, Cecilia melakukan percobaan bunuh diri. Namun, hal tersebut berhasil dihalangi oleh makhluk takasat mata. Melihat makhluk takasat mata ada di situ, Cecilia langsung menusukan ujung pulpen ke badan makhluk itu. Dari situlah mulai terjadi banyak polisi yang terbunuh. Hal tersebut dilakukan oleh makhluk takasat mata itu. Melihat kejadian tersebut, Cecilia tidak tinggal diam. Dia langsung lari mengejar makhluk takasat mata itu. Namun, makhluk itu malah mencekik Cecilia dan berkata, jika Cecilia terus melawan, dia akan menyakiti semua orang yang dia sayangi, termasuk Sidney. Mendengar hal tersebut, Cecilia langsung menelpon James agar dia pulang ke rumah dan menyelamatkan Sidney. Begitu juga dengan Cecilia, dia langsung bergegas pergi dari rumah sakit jiwa menuju rumah James. Ketika James sudah sampai di rumah, ternyata makhluk takasat mata itu sudah mengganggu Sidney. James yang melihat hal tersebut langsung ingin menolong Sidney. Namun, makhluk itu malah menghajar James habis-habisan. Tidak lama dari itu, Cecilia datang dan langsung menembak makhluk takasat mata sampai mati. Karena rasa penasarannya, Cecilia langsung membuka kostum yang digunakan oleh makhluk itu. Dan ternyata, orang yang ada di dalam kostum itu adalah Tom. Setelah kejadian itu, polisi menelusuri rumah Adrian dan polisi menemukan Adrian yang posisinya terikat dengan tali. Mendengar hal itu, Cecilia tidak percaya. Dia yakin ini semua permainan yang sudah direncanakan oleh Adrian. Pada malam harinya, Cecilia mempunyai rencana. Kemudian, dia menghubungi Adrian untuk mengajaknya bertemu di rumah Adrian. Cecilia datang bersama James. Namun, James tidak ikut masuk, melainkan dia menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi yang terjadi di dalam. Pada saat Cecilia sudah bersama dengan Adrian, Cecilia bilang kepada Adrian jika ingin menjadi bagian dari anak yang dikandungnya, dia harus jujur dan mengakui semua perbuatan yang selama ini dia lakukan. Namun, Adrian tetap saja tidak mengakuinya. Hal tersebut membuat Cecilia menangis sampai akhirnya, Cecilia izin pamit ke toilet untuk membersihkan dirinya. Di situ, dia mulai menjalankan rencananya yang di mana dia menggunakan kostum dan alat. Pada saat Cecilia menggunakan kostum itu, Cecilia langsung menggerakkan pisau yang ada di tangan Adrian kemudian menebas lehernya agar seolah-olah Adrian mati karena bunuh diri. Setelah dia berhasil melakukan rencananya, Cecilia kembali menemui Adrian dengan berpura-pura panik saat melihat kondisi Adrian. Setelah selesai menelpon nomor darurat, wajah Cecilia kembali seperti semula yang di mana wajahnya terlihat sangat puas. Setelah kejadian itu, Cecilia keluar dari rumah Adrian dan berkata kepada James bahwa dirinya baik-baik saja dan Adrian mati karena bunuh diri. Jadi, itulah cerita dari film The Invisible Man. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.